Mulai besok tanggal 1 Juni sampai 10 Juli nanti kita akan mengadakan jemaat IFJF akan mengadakan menjalankan doa puasa. Maka hari ini topik yang saya bawakan adalah mengenai doa puasa. Dan saya percaya buat saudara-saudara ini adalah topik yang menarik. Amin, ada satu amin, can I have two amins? Mungkin buat saudara-saudara yang lah lama berjemaat di IFJF, saudara-saudara tahu ya apa gunanya doa puasa, gimana caranya. Tapi untuk yang baru berjemaat apa itu doa puasa. Kalau bulan, kalau tidak salah bulan Januari kemarin ya, kita barusan doa puasa Daniel selama 21 hari. Lalu besok ada puasa lagi, selama 4 hari lagi, lebih lama lagi. Nah, kenapa puasa-puasa terus-terusan gitu loh. Kalau mungkin, kalau seperti Pastor Marcus gitu ya, dia pernah pakai nama saya waktu lagi khotbah, jadi saya bisa pakai namanya dia sekarang. Nah, waktu Pastor Marcus kalau puasa mungkin senang ya, karena jadi tambah langsing gitu, tambah sehat, terus Jenny juga bilang, wah kamu tambah menarik katanya. Tapi kalau orang kayak saya, nah udah gitu plusnya ya, plusnya dapat pahala lagi, udah sehat, dipuji istri, dapat berkat dari Tuhan lagi. Tapi kalau kayak saya gitu, puasa, saya tuh orangnya gak senang makan. Kalau ada orang yang, ada kan orang yang punya prinsip gini loh, saya hidup untuk makan, jadi senang makan, jadi hidup. Kalau hari ini makan apa ya, ke restoran apa ya, barbecue atau ayam goreng atau apa gitu kan. Tapi saya itu terbalikannya, saya makan untuk hidup ya, bukannya saya tuh gak terlalu doyan makan, tapi kalau gak makan kan gak bisa terus kan hidupnya kan. Jadi saya makan untuk hidup, buat saya makan itu cor, kayak kalau kita membersihin tempat tidur, nyuci baju dan sebagainya lah, cor. Nah, buat saya makan itu supaya gak sakit, supaya gak turun badan. Kalau puasa berarti kan jatah makan saya kan dikurangin satu kan. Nah, biasanya tuh kalau saya udah puasa tuh, saya jadi kedodoran celananya gitu loh. Tahu kan kalau celana kedodoran kan gak enak gitu loh, jadi perasanya tuh udah sebel aja, kalau bahasa Jakartanya tuh empet gitu loh. Puasa tapi ngomel dalam hati. Ya, gimana mau doa kalau kita ngomel kan, kalau kita gak damai sejahtera. Nah, itu ceritanya saya. Nah, tapi saya mau balik ke pertanyaan tadi. Kenapa kita puasa? Kenapa kita mau puasa? Kalau kita baca di Alkitab, bangsa Israel di perjanjian lama dan murid-murid Tuhan di perjanjian baru itu, mereka berpuasa pada waktu mereka menghadapi hal-hal yang penting. Kita ambil contoh, Raja Yosafat dan bangsa Israel, itu berpuasa pada waktu mereka mendengar kabar bahwa bangsa Moab dan Amon dan bangsa-bangsa lain akan menyerang mereka. Dan mereka berpuasa, berdoa dan Tuhan memberikan kemenangan pada bangsa Israel. Gimana caranya? Di antara bangsa itu mereka berkelahi satu sama lain. Jadi bangsa Israel tuh gak usah maju berperang dengan pedangnya. Tapi mereka tuh saling berantem sendiri. Ajaib, ajaib. Nanti mungkin saudara-saudara bisa baca di Dua Tawarik 20. Kalau mau ceritanya lebih lanjut gimana. Lalu kita juga tahu ceritanya Ratu Esther dengan bangsa Israel waktu dikirim ke pembuangan. Mereka dengar dari Mordecai bahwa Haman, salah satu menterinya Raja Darius itu akan memusnahkan bangsa Israel seluruhnya. Lalu mereka berpuasa selama tiga hari. Dan mereka sehingga Esther itu bisa datang kepada Raja. Waktu itu zaman dulu kalau orang gak dipanggil oleh Raja, menghadap kepada Raja maka akan dihukum mati. Tapi waktu itu Ratu Esther maju ke Raja, masuk ke istana dan Raja berkenan untuk menerima Ratu Esther. Ini satu hal yang kita sidetrack sedikit yang mungkin kita bisa belajar ya. Bahwa kenapa kita berpuasa ya. Karena kita mau supaya kita bisa masuk ke hadirat Tuhan lebih dekat. Tapi kembali ke Raja Esther, Ratu Esther, dia bisa katakan kepada Raja, Raja Haman itu mau jahat lu sama bangsa Israel. Dan akhirnya Raja Haman sendiri yang dihukum mati dan bahasa Israel boleh dilepaskan dari mara bahaya yang ada. Cerita ketiga ya. Kita dengar ceritanya Yunus kan yang waktu itu masuk ke dalam perut ikan selama tiga hari. Yunus itu disuruh memberitakan oleh Tuhan ke bangsa Nineveh untuk bahwa mereka akan dihukum, dimusnahkan karena mereka berdosa. Ini menarik ini ya. Nineveh itu bukan bangsa Israel, bukan umat Yahudi. Tapi sewaktu mereka diberitakan hal buruk itu oleh Yunus, seluruh bangsa lalu bertobat. Kalau kita lihat ceritanya di buku Yunus itu ya, seluruh bangsa katanya. Mulai dari Raja sampai ke yang rakyat biasa, besar kecil, laki perempuan, tua muda, sampai ke ternak-ternak mereka dikatakan. Berpuasa. Kambing dombanya itu gak boleh makan rumput dan minum air dikatakan. Bangsa Nineveh ini memang luar biasa. Dari luar biasa jahat atau balik 180 derajat bertobat. Saya bisa pikir, apa rasanya jadi domba-domba dan sapi-sapinya orang Nineveh waktu itu. Disuruh gak boleh dikasih makan. Kalau kita baca di buku Yunus, gak boleh dikasih makan, gak boleh dikasih minum, lalu dikasih kain kabung. Bisa bayangin ada domba-domba dan sapi-sapi semua pakai kain kabung. Banyak lagi contoh-contoh berpuasa di perjanjian lama. Kita bisa lihat bagaimana Musa, bagaimana Raja Daud, di mana Daniel waktu dia diberikan suatu mimpi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Dia berpuasa dan dia melihat hal-hal yang luar biasa yang Daniel, Tuhan seri katakan pada Daniel. Kamu gak ngerti tapi gak apa-apa. Lalu juga Nabi Elia dan lain-lainnya. Tapi kalau di perjanjian baru gimana? Di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri sebelum dia melakukan, memulai pelayanannya, dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Kita juga baca di kitab para rasul, pemurid-murid Tuhan Yesus berdoa dan berpuasa sebelum mereka melakukan atau mengambil keputusan-keputusan penting. Pertanyaannya sekarang, apa puasa itu masih relevan sekarang? Untuk kita di masa sekarang ini. Jawabannya ya. Karena apa? Kalau Tuhan aja, di mana kita menaikkan doa-doa kita, kita menyembah. Tuhan aja masih berdoa dan berpuasa. Apalagi kita. Sebagai pengikutnya. Tuhan sendiri bilang, ingat sewaktu dia ditanya oleh orang-orang farisi, mengapa waktu itu ceritanya murid-murid Tuhan itu lagi jalan di tengah padang, gandum, lalu makan bulir-bulir gandum. Padahal itu hari sabat. Lalu orang farisi dan orang-orang Yahudi tanya, kenapa murid-murid murid-murid Yohanes berpuasa, lalu murid-murid farisi berpuasa. Kenapa murid-murid kamu Tuhan Yesus tidak berpuasa? Lalu apa kata jawab Tuhan Yesus? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa? Ini dari Markus 2 ayat 20 sampai 21. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa? Sedang mempelai itu bersama dengan mereka. Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Tuhan itu expect kita untuk setelah Tuhan naik ke surga untuk kita berdoa dan berpuasa. Kita sering dengar bahwa kalau baca Alkitab itu jangan hanya satu ayat lalu diinterpretasi. Kalau kita baca di Markus 2 itu di atasnya, di bawahnya, Tuhan itu sedang menceritakan sedang mau menceritakan sesuatu pada bangsa Israel khususnya kepada kaum Farisi. Kalau kita baca Tuhan Yesus itu mengampuni dosa orang lumpuh, itu tabu itu di bangsa Israel. Hanya Allah Bapak yang bisa mengampuni dosa. Dan kalau kita baca di perjanjian lama, ritualnya itu luar biasa sekali untuk orang bisa diampuni. Harus bawa persembahan ke imam, lalu imam harus menjalankan persembahan-persembahan yang harus diberikan kepada Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan Yesus bilang dosa mau diampuni dan berdirilah dan berjalanlah. Gampang sekali ya. Gak usah susah-susah gitu loh. Tapi lalu murid Tuhan waktu juga sedang memetik gandum. Tuhan bilang apa? Daud sendiri waktu itu makan makanan roti yang ada di baik.